Inter Milan sering membuat kebijakan transfer cerdas meskipun punya dana yang melimpa. Manajemen Nerazzurri lebih memilih para pemain buangan yang dapat diboyong dengan harga murah bahkan gratis. Menjelang musim dingin tiba, Inter Milan menyusun rencana untuk menggaet sejumlah pemain yang bisa ditebus tanpa harga mahal. Ketakul coba merangkup rumor transfer Inter Milan sebagai berikut. Tradisi datangkan pemain buangan Manajemen Inter Milan memperoleh keuntungan besar di bursa transfer musim panas. Nerazzurri berhasil menjual sejumlah pemain kunci hingga meraup dana tambahan senilai 129 juta euro. Squad La Beniamata secara berani melepas Andre Onana, Milan Skriniar hingga Marcelo Brozovic. Sebagai gantinya, Inter Milan menggaet nama-nama potensial yang lebih murah. Ada Marcus Turam, Davide Fratesi, Carlos Agusto, Christian Asladi dan juga Yad Somer. Mereka semua ditebus manajemen Nerazzurri hanya dengan 64 juta euro. Hebatnya, Inter Milan mampu bercokol di peringkat rata seri A dengan raihan 45 poin. Nerazzurri bahkan mengungguli rival sekotanya yakni AC Milan yang belanja jor-joran di musim panas. Inter Milan kini mulai mencari pemain berharga murah di bursa transfer musim dingin. Nama Mehdi Taremi dibidik untuk melengkapi lini penyerangan Nerazzurri. Manajemen Inter Milan dirumorkan belum puas dengan performa Marco Arnatovic dan juga Alexis Sanchez. Kedua bomber ini baru mengemas total 3 gol untuk Nerazzurri di musim ini. Padahal Arnatovic dan juga Sanchez sangat dibutuhkan sebagai sumber gol dari bangku cadangan. Maka dari itu kehadiran Taremi sangat diharapkan bisa mempertajam produktivitas di lini serang. Bomber asal Iran ini diprediksi akan merapat di musim panas dengan status bebas transfer. Inter Milan sudah menawarkan gaji senilai 3,5 juta euro per musimnya untuk Taremi. Luis Muriel Manajemen Inter Milan sudah menyiapkan beberapa nama seandainya gagal mendatangkan Mehdi Taremi. Salah satunya adalah Luis Muriel yang saat ini membela Atalanta. Squad Nerazzurri bakal memanfaatkan situasi Muriel yang kontraknya bakal habis di bulan Juni 2024. Labeneyamata dikabarkan bakal menawar Muriel dengan harga yang murah. Muriel akan menjadi tambahan amunisi di lini depan Nerazzurri. Dia dinilai akan cocok karena merupakan tipe penyerang agresif kesukaan Simone Inzaghi. Tim Pramuriel terbilang tajam dengan raihan 6 gol dan 1 asis di musim ini. Namun Nerazzurri harus bersaing dengan AS Roma yang juga mengincar sang bomber. Peter Zielinski Lini tengah juga diprediksi akan segera ditambal oleh manajemen Inter Milan. Kubu Labeneyamata dikabarkan mengincar Peter Zielinski yang kontraknya berakhir di Juni 2024. Simone Inzaghi ingin mencari tambahan kreativitas anyar di lini tengah. Selama ini Nerazzurri sangat bergantung pada halkan Calhanolu dan juga Nicolo Barella. Apalagi peluang dari Labeneyamata untuk memboyong Zielinski terbuka sangat lebar. Dilansir dari Sempre Inter, sang pemain segera berseragam biru-hitam pada musim panas 2024. Kubu Inter Milan dikabarkan sudah menjegel kesepakatan kontrak 3 tahun untuk Zielinski. Nerazzurri berhasil mengungguli Juventus dan West Ham United yang juga mengincar sang pemain. Tiago Jalo Inter Milan kembali mengincar defender baru untuk memperkuat sektor pertahanan. Tiago Jalo dirumorkan menjadi bidikan utama Nerazzurri untuk meregenerasi lini belakang. Pemain berusia 23 tahun ini masih menjalani pemulihan dari cedera ACL. Di musim 2022-2023, Jalo menjadi andalan Los Lils Finis di peringkat kelima klasmen akhir Ligue 1 Prancis. Kubu La Beniamata akan berusaha menggait pemain asal Portugal ini secara gratis. Sebab dia akan berstatus sebagai pemain bebas transfer pada akhir musim nanti. Manajemen Inter Milan sudah membidik Jalo sebagai pengganti Milan Skriniar di musim panas. Namun saat itu Nerazzurri gagal mencapai kesepakatan dengan kubu Les Doges. Tajon Buncanan Inter Milan gak hanya fokus untuk membenahi lini belakang dan lini serangnya. Skuad Aswan Simone Inzaghi harus memutar otak untuk mencari pengganti pilar yang alami cedera. Sebut saja Juan Cuadrado yang di musim ini tercatat 4 kali bolak-balik ke ruang medis. Menurut dari Transfer Market, dia mengalami iritasi pada Achilles yang mengharuskannya menjalani operasi. Maka dari itu Inter Milan berusaha untuk bergerak cepat untuk mendatangkan Tajon Buncanan dari Klub Bruges. Hadirnya bukanan diprediksi akan memberikan warna baru di sisi sayang. Apalagi dia juga bisa menjadi backup dari Matteo Darmian dan juga Denzel Dumfries yang inkonsisten. Untuk mengamankan jasanya, Nerazzurri hanya membutuhkan dana sebesar 10 juta euro. Anthony Martial Terbang ke Inggris ada Anthony Martial yang santer dirumorkan akan merapat ke GCP Meaza. Ex dari AS Monaco ini sudah masuk dalam daftar pemain yang akan dijual bulan Januari nanti. Pelatih Eric Ten Hag pengaku sudah habis kesabaran dengan performa Martial yang angin-anginan. Dilansir dari Gazeta dello Sport, Simone Inzaghi sangat berminat untuk merekrut Anthony Martial. Sebab pemain kelahiran Messi ini punya kemampuan untuk bermain di sisi kiri ataupun tengah penyerangan. Inzaghi menganggap kemampuan Anthony Martial bakal sangat berguna bagi Nerazzurri. Di sisi lain, Manchester United juga bisa memanfaatkan Anthony Martial untuk mempermudah jalan memboyong Federico Di Marco. Saat ini, La Beniamata mematok Di Marco dengan mahar 50 juta euro. Armando Broja Anthony Martial bukanlah satu-satunya penyerang yang dicar oleh Inter Milan. Skuad Nerazzurri dikabarkan juga menaruh minatnya kepada bomber Chelsea Armando Broja. Broja nantinya akan menambal kurangnya kontribusi dari para penyerang cadangan. Inzaghi saat ini mengaku kurang puas dengan penampilan Marco Arna Taufik. Maka dari itu, kedatangan Broja diharapkan Inzaghi bisa menjadi opsi tambahan yang baik bagi lini serang. Peluang Nerazzurri juga terbilang besar untuk merekrutnya di musim dingin. Sebab sang pemain memang bukan menjadi andalan di lini serang Mauricio Pochettino. Pemain kelahiran slowkini kalah saing dengan Nicholas Jackson dan juga Christopher Ngkungku. Rencananya, Inter Milan akan segera melayangkan proposal peminjaman kepada Kubu The Blues. Matt O'Reilly Bergeser ke Skotlandia ada Matt O'Reilly yang langsung masuk dalam radar Nerazzurri di musim dingin ini. Sejauh ini sang gelandang sangat gemilang bersama Glasgow Celtic. Dirinya selalu menjadi andalan Brandon Rogers dengan mengemas 9 gol dari 26 laga. Dengan penampilan gilanya tersebut, gak heran kalau O'Reilly banyak diincar oleh beberapa klub besar Eropa. Inter Milan kini harus bersaing dengan Aston Villa, West Ham United, dan Atletico Madrid. Sayangnya Nerazzurri harus berjuang keras untuk mengamankan jasanya. Sebab klub asal Skotlandia itu enggan kehilangan pemain andalannya dalam waktu dekat. Bahkan untuk pemagarinya, Celtic baru saja memagari Reilly hingga tahun 2027. Perdasarkan data dari transfer market, pemain tim nasional Denmark ini dihargai dengan mahar 13 juta euro jika mau memboyongnya. Lazar Samarzik Terakhir ada Lazar Samarzik yang kembali dirumorkan dengan Inter Milan. Di musim panas lalu, pemain asal Serbia ini hampir mencapai kesepakatan dengan skuad Nerazzurri. Bahkan dia sudah menjalani tes medis dan tinggal diresmikan oleh klub. Namun di detik-detik terakhir, sang pemain dan agennya tiba-tiba meminta bayaran lebih besar daripada kesepakatan yang sebelumnya. Alhasil, kesepakatan dari kedua pihak harus batal dan Salihamizik kembali membela Udinese. Meski sempat dikecewakan, tapi Inter Milan ternyata masih menaruh minat yang besar kepada pemain kelahiran Berlin ini. Dirinya diproyeksikan untuk menjadi pelapis dari Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella. Samarzik tampil apik dengan torehan dua gol dan dua asisnya di Udinese musim ini. Labene Yamata kini harus menyiapkan dana transfer sebesar 20 juta euro untuk memboyongnya ke GCP Meaza. Ini lebih besar dari kesepakatan yang sebelumnya yakni 15 juta euro saja. Itulah sejumlah pemain yang akan didatangkan Inter Milan pada bursa transfer musim dingin. Bagaimana pendapatmu? Pemain manakah yang kamu inginkan berseragam nerazuri? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.